Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in wa'ala umur dunia wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du ayuhatola bahwa talibat kaifahalukum Alhamdulillah bilhoir Alhamdulillah bilhoir Alhamdulillah bilhoir Alhamdulillah bilhoir Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ashaadu an la ilaha illa Allah Ashaadu an la ilaha illa Allah Ashaadu an la muhammad rasulullah Ashaadu an la muhammad rasulullah Ashaadu an la ilaha illa 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 ill Bimuhammadin Nabiya wa Rasulah Wabimuhammadin Nabiya wa Rasulah Wabil Qur'ani iman wa haqma Wabil Qur'ani iman wa haqma Wabili Qur'ani iman wa haqma Wabili Qur'ani iman wa haqma Wabili Qur'ani iman wa haqma Wajalani mis min shalihin Wajalani min shalihin Amin ya rabal alamin Amin ya rabal alamin Azman jazila biolasafira T'ayib ma mawdu' Amin ya rabal alamin Ismut domir. Di sini siapa yang sudah hafal 14 kata ganti yang kemarin Umi tugaskan? Huahumahum hiyahumahunnah, anta antumahantum, anti antumah antunnah. Siapa yang sudah? Bisa? Saya belum bisa. Sudah bisa? Belum. Siapa ya di sini yang sudah bisa? Gilang bagaimana? Gilang? Belum hafal Umi. Tapi udah ada catatannya enggak? Udah. Udah coba dibaca. Sebentar Umi. Kenapa sih ini? Coba ya. Dengarkan ya. Huahumahum hiyahumahunnah, anta antumahantum, anti antumahantum, anti antumahantum, ananahum. Yidji dan syukran Gilang. Menumir. Menumir. Ismut domiri itu kelengkapnya ada 14. Tapi yang kita ambil 6 dulu ya. Untuk menguatkan domir yang sampingnya. Kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Anah saya. Anah saya. Anah saya. Anah kamu laki-laki. Anah kamu laki-laki. Antih kamu perempuan. Andi, kamu perempuan Dua, dia laki-laki Dua, dia laki-laki Dua, dia perempuan Iya, dia perempuan Nahnu, kita atau kami? Nahnu, kita atau kami? Nahnu, kita atau kami? Ini, kalau misalnya jadi kepemilikan Itu ya sukun Kalau untuk saya jadinya ku Contoh bukuku Kalau Anta jadi ka Anti jadi ki Dua jadi hu Hiya jadi he Nahnu jadi Nah Apa sih bedanya ini? Yang satu Yang ana, anta, anti, huahia, nahnu Bahkan yang kita nyanyikan tadi Huahumahum, hiyahumahunna Itu namanya munfasil Terpisah Karena dia akan terpisah Menjadi satu kata Coba kita ucapkan bersama-sama Munfasil 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 ini harus bersambung di akhir Jadi kalau yang munfasil terpisah Kalau yang munfasil itu bersambung dengan katanya yang menjadi kepemilikan Contohnya gimana sih? Nih Ada tolibun atau tolibatun Yang artinya adalah murid Coba deh Umi tanya Rizky Tolibun Itu murid laki-laki atau perempuan? Tolibun Untuk Laki-laki Laki-laki Kalau yang perempuannya? Tolibatun Tolibatun Jayit Gidan Syukran Rizky Nah Perhatikan yang Domir Munfasil Berarti domir yang kata ganti yang terpisah Ana Anta Antih Huahia Nahnu Coba kalian perhatikan Tolibun Murid laki-laki Kalau misalnya contoh Yang ngomong adalah Yang berbicara adalah Rafa Ana Saya Karena Rafa laki-laki jadi Tolibun Anta Kamu laki-laki Sudah pasti Tolibun Anti Anti artinya apa? Iya eh Kamu perempuan Kamu perempuan Anti Karena kamu adalah perempuan Anti Tolibatun Jadi menyesuaikan ya Kalau bilangnya antal Pakai Tolibun Kalau kamu Mengucapkan anti Berarti Tolibatun Sampai sini paham? Sampai 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 Begitu juga dengan Hua Dia laki-laki Hia Dia perempuan Hua Tolibun Tolibun Dia murid laki-laki Kalau yang perempuan Hia Tolibatun Jangan kebalik ya Coba Kayak Waktu kemarin kita membahas tentang Hazah Dan Hazihi Kalau Hazah Untuk benda-benda yang tidak ada Takmar butoh Butohnya Kalau Hazihi Untuk mu'anas Atau benda-benda yang ada Takmar butohnya Begitu juga dengan ini ya Kata ganti untuk mu'zakar Berarti Pakainya yang mu'zakar Kalau kata ganti yang mu'anas Berarti Pakai Untuk yang mu'anas Fahimtun Fahimna Kalau anak Nahnu itu terserah yang ngomong Saya Kalau saya yang ngomong perempuan Berarti Anak Tolibatun Kalau yang ngomong gilat Anak Tolibun Begitu juga dengan Nahnu Kalau Nahnu kan Kita atau kami Banyak ya orangnya ya Berarti Kalau banyak Itu kita lihat Kalau orangnya perempuan semua Berarti Pakainya Nahnu Tolibatun Tapi Kalau campur Antara Laki-laki dan perempuan Maka yang dipakai adalah Domir laki-laki Atau domir perempuan Iya Gilang Ada apa Apa Gilang Gilang Gimitanya Kalau misalnya Dalam Satu kelas Ada laki-laki Dan perempuan Umi Mau ngomong Mau Menyapa kalian Yang dipakai Domirnya laki-laki Atau domirnya perempuan Laki-laki Berarti Muzakar Atau muanas Yang dipakai Muzakar Jayit Giden Syukran Gilang Sampai sini Paham ya Paham Sekarang yang Buku Saya Buku Anak Kita Bun Gak mungkin ya Pasti Bilangnya Bukuku Kita Bun Ini Sebenarnya Umi pengen Membiasakan Kalian Bacanya Gak pakai Harokat Jadi Kalau ketemu Kata yang baru Silahkan Di Hapali Harokatnya Kita Bun Buku Tadi Ingat Buku Kuku Berarti Ditambahkan Ya Sukun Dan Baknya Menjadi Kasroh Ditambahkan Ya Sukun Dan Akhir Katanya Menjadi Kasroh Buku Buku Kitabi Kitabi Buku Coba Kalau Misalnya Pulpen L Apa L Kalau pulpen L Pulpen Pulpen Kolam 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 Betul Kolami Kolami Jadi Kolami 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 Kalau Misalnya Mis Torotun Artinya Mis Torotun Mis Torotun Apa Artinya Penggaris Penggaris Jajit Jidan Kalau Penggarisku Apa Hilman Penggarisku Apa Bahasa Arabnya Kenapa Bu Oh Mis Toroti Panjang Mis Toroti Jajit Jidan Lalu Kalau Misalnya Bukumu Laki-laki Bukumu Perempuan Kita Buka Itu Kit Kalian Perhatikan Disini Coba Ini Perbesar Kalau Sudah Digabung Dengan Dengan Apa Namanya Ini Domir Mutasil Kata Ganti Yang Bersambung Ini Untuk Kepemilikan Ini Maka Tidak Pakai Tanuin Lagi Tadi Kaedah Yang Pertama Pertama Kalau Misalnya Bertemu Dengan Ya Sukun Yang Artinya Aku Saya Untuk Kepemilikan Akhir Katanya Diapakan Dikasro Ya kan Dikasro Ingat Lalu Selanjutnya Kita Bu Pakai Domah Atau Harokatnya Tidak Pakai Tanuin Bukan Kita Bunka Itu Salah Buku Kamu Kita Bunka Salah Kita Buka Sama Seperti Kalau Ada Aliflan Di Depannya Boleh Enggak Al kita Buka Tidak Boleh Aliflan Enggak Boleh Berbarengan Dengan Domir Mutasil Ada Tiga Ingat Ingat Kalau Pertama Kalau Bertemu Dengan Yak Sukun Maka Sebelumnya Apa Raska Sebelumnya Harokatnya Apa Dikasro Sohi Jayad Jidan Lalu Yang Kedua Kalau Bertemu Dengan Domir Mutasil Boleh Distanuin Atau Tidak Mbaknya Ini Kita Ngomongin Akhir Kata Boleh Ditanuin Enggak Tidak 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 Boleh Yang Terakhir Rafa Boleh Dikasih Aliflan Enggak Al Kita Boleh Tidak Tidak Boleh Aliflan Itu Tidak Boleh Berhubungan Dengan Domir Mutasil Dan Tanwin Ingat Ingat Kemarin Kita Bilangnya Aliflan Enggak Boleh Pakai Tanwin Al Kita Bun Enggak Boleh Al Kita Buka Juga Enggak Boleh Kita Buka Harus Seperti Itu Oke Jadi Kita Tidak Coba Mohon Diulang Rafa Tadi Yang Pertama Apa Kita Kita Buka Apa Maksudnya Apa Artinya Membaca Alkit Apa Membaca Membaca Quran Kita Bun Artinya Apa Membaca Membaca Koran Kita Bun Kita Lihat Kita Perkecil Kita Bun Artinya Apa Eh Bukumu Buku Kak Artinya Mu Kita Buka Bukumu Oke Dengarkan Lagi ya Kita Buki Bukumu Perempuan Jadi bukan Bukunya yang Perempuan Tapi Kamu Pemilik Buku ini Adalah Perempuan Makanya Kita Buki Kita Buku Apa Artinya Kita Buku Ya Rabia Hatul Kita Buku Kita Bukuku Kita Buka Bukumu Laki-laki Kita Buki Bukumu Perempuan Kita Buku Apa Rabia Hatul Hatimah Ya Apa Kita Buku Kita Balik Kesini Dulu Bukunya Untuk Laki-laki H Itu Artinya Nya Atau Untuk Dia Perempuan Nah Kita Atau Kami Ini Untuk Domirmut Falsil Jadi Kita Buku Artinya Apa Rabia Untuk Perempuan Kita Bun Apa Artinya Kita Bun Buku Buku Berarti Coba Lihat Sampingnya Buku Buku Punya. Punya, berarti kita buhu artinya? Buhunya. Punya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yayit, jidan, syukran, robiya, hatul. Suma, nafali benar. Kita buhe. Apa artinya kita buhe? Buhunya. Untuk laki-laki atau untuk perempuan? Laki-laki. Belum. Lihat lagi ya. Artinya ya. Kalau K itu untuk laki-laki. Bukumu untuk laki-laki. Kita buki. Bukumu untuk perempuan. Kita buhu, apa nafali benar? Untuk buku. Laki-laki. Bukunya? Laki-laki. Nah, kalau kita buhe. Bukunya untuk perempuan. Yayit, jidan, syukran, nafali benar. Akuan. Suma, bagas. Bagas? Kita buna. Apa artinya kita buna? Coba dibuka videonya nih. Bela, baga, syawal, indira, istahu. Video aku. Bagas? Ya, Bu. Ya. Kita buna. Coba dibuka wajahnya mana? Buku saya. Makanya dibuka dulu videonya. Biar Umi bisa lihat. Umi mau lihat. Ini sebenarnya siap belajar? Tidak. Mendengarkan? Tidak. Coba Umi ke indira dulu deh. Indira kita buna. Itu apa, nak? Artinya? Buku saya. Kita buna. Umi ulangin lagi ya. Lihat ya. Kita bun ditambah ya sukun. Jadi kita bi... Artinya apa? Indira? Kita bun. Artinya apa tadi kita bun? Buku saya. Kita bun aja nih. Kita bun. Apa artinya? Buku. Buku. Buku jayut didan. Kalau ditambahkan ya sukun. Lihat. Jadi kita bi... Astroh ya, Mbaknya. Artinya apa? Kita bi. Ini kita lagi ngomongin. Lagi sedang membicarakan domir mut mausil. Kata ganti yang bersambung. Coba lihat. Kita. Buku. Di apa? Buku. Buku. Bu Indira ya? Kok Indira suaranya jadi laki-laki? Indira ayo. Apa nak? Buku. Buku. Kalau bukumu apa bahan sarapnya? Buku. Buku. Jambu habis ini ya. Sabar ya Jambu. Ayo Indira. Jambu. Kita. Kita. Tambahin kak. Kita bun ditambahin kak. Jadi kita buka. Apa Indira? Kita buka. Apa artinya? Bukumu. Laki. Laki. Kalau bukumu perempuan apa? Dibuka speakernya tidak terdengar? Buku Ki. Coba diulangi mohon maaf saya enggak kedengeran. Buku Ki. Ingat. Kita bun. Kita bun ya. Yuk kita bun. Kita bun. Ditambahin Ki. Jadi kita. Kita bun Ki. Enggak boleh. Ingat tiga kaedah ya. Coba Jambu ulangi tiga kaedahnya tadi apa. Yang tadi bu. Yang. Buku perempuan. Ya. Kita bun. Anti. Kita bu. Enggak boleh seperti itu. Ini lagi bilang yang bersambung. Perhatikan ya yang ini ya. Perhatikan. Yang sebelah kiri kita. Kita. Buki. Umi ulangi lagi. Lihat. Kita bun. Itu buku. Kalau misalnya. Jambu. Coba diperhatikan baik-baik. Indira. Bagas. Semuanya perhatikan baik-baik. Kita bun. Buku. Tadi kita sudah lihat. Kalau ditambahkan yak sukun. Itu artinya aku. Kita coba ya. Kita bu. Kita bi. Itu berarti artinya. Dijawab bersama-sama. Kita bi. Artinya apa? Buku. 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 Kalau ditambahkan kak. Jadimu. Kita buka. Nggak boleh. Bunka. Nggak boleh pakai tanwin. Ingat. Tidak boleh pakai tanwin. Tidak boleh pakai aliflam. Kita buka. Kita buka. Apa artinya kita buka? Buku. Laki-laki. Buku. Bukunya laki-laki. Bukumu laki-laki. Bukumu untuk laki-laki. Kalau kita buki. Buku. Bukumu untuk perempuan. Bagus. Jambu. Kalau buku. Kami apa buku kami? Buku punya kami. Kita bun anak. Waduh. Coba dilihat kami yang mana ya. Tidak boleh pakai anak. Tidak boleh pakai anta. Kalau mau bilang kepemilikan. Pakai yang bersambung. Itu anak buat begini. Anak toli bun. Saya adalah murid. Bukan anak kita bun. Apalagi kita bun anak. Tidak. Sangat pilih diperbolehkan. Kita bunak. Ah pintar. Tidak boleh pakai bun. Coba. Kita bunak. Jayit Jiden. Kita bunak. Jangan nahnu kita bun ya. Kalau nahnu kita bun artinya apa? Kami. Buku. Buku. Enggak ya. Kita bunak. Buku kita. Atau buku milik kita. Coba selanjutnya. Nah isilah. Kolamun pulpen. Coba kamu sebutkan dari buk pulpenku sampai pulpen milik kita. Kolami. Kolamuka. Kolamuki. Kolamuhu. Kolamuha. Kolamuna. Bagus sekali. Kalau pulpennya perempuan apa? Kenapa Umi? Pulpennya milik perempuan. Kolamuha. Jayit Jiden. Syukuran Naizila. Apuan Umi. Coba. Siapa yang belum mau tanya? Rafa. Rafa. Coba. Penggarisku. Sampai penggaris kami. Penggarisku apa? Rafa biasa nih. Nggak ada suaranya. Kenapa coba? Nggak ada mukanya juga. Nggak ada suaranya. Masih belum ada suaranya. Masih tidak terdengar sayang. Umi ke Raska dulu. Raska. Ayo sayang. Ikro. Penggarisku. Sampai penggaris kita. Baca Umi. Iya. Penggarisku. Penggarismu laki-laki. Bahasa Arabnya. Coba. Mister Ratun. Penggarisku. Penggarisku. Raska. Mister Roti. Jadi Castro dan Panjang. Umun ibu. Ibuku Umi. Paham Raska? Ayo, silakan Kenapa dia? Coba jambu Penggarisku Lalu Penggarismu laki-laki Jangan ada yang dibuang Gak boleh pakai tanwin Jayit, jeden, terus Penggarismu perempuan Diartikan Mistorotuhu apa? Mistorotuhu Dia Penggaris Penggaris dia Penggarisnya Apa penggarisnya? Penggarisnya Untuk laki-laki atau untuk perempuan? Untuk Laki-laki Oke, bagus Jayit, jeden Nah Umi ulangi lagi ya Mahirun Gimong sambungin Pintar Untuk laki-laki Kalau yang pintarnya perempuan Mahirotun Saya pintar Misalnya Umi bilang Anak Mahirotun Karena Umi perempuan Kalau anta Mahirun Anti Mahirotun Hua Mahirun Hia Mahirotun Nahnu Mahiruna Sampai sini Mungkin kalian harus Mengulang-ulang lagi Dan tugasnya Untuk kalian Silahkan di Kerjakan yang masih kosong Seperti ini Oke Kerjakan di buku tulis Kata pintar Pulpen Oh Kata pintar Pulpen Anak Ini anak ya Dan penggaris Bisa dipahami Tugasnya Tugasnya apa saja Tugasnya Empat Kolom Oke Sekarang Umi kirim Lewat WA Hayana Hayana Tatim Darsana Liau Sampai Alhamdulillah 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 Alhamdulillah